Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma soli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Pemirsa yang dirohmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Walau gaji kecil tetap bahagia. Sebelumnya marilah kita perbanyak solawat minimal seribu kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda. Selamat menyaksikan. Allahumma soli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Waqalallahu ta'ala fil quranil kareem, A'udhu billahi minash shaitanirajim. Semoga Allah yang pasti sedang memperhatikan kita dan memberi kemampuan kita bisa ibadah Jumat. Benar-benar ridho kepada kita semua. Ibadah ini bisa menjadi jalan ampunan bagi seluruh dosa kita. Ibadah ini menjadi jalan terbukanya kemudahan bagi urusan-urusan kita. Dan semoga ibadah ini jadi amal soleh untuk bekal kepulangan kita. Hadirin, manusia pasti ingin tiga hal. Bahagia, mulia, selamat. Tidak ada diantara kita yang ingin menderita. Tidak ada juga yang ingin jadi manusia hina. Dan kita semua tidak mau jadi manusia celaka, baik dunia maupun akhirat. Kehidupan yang baik di dunia dan mendapat sorga itulah sebetulnya cita-cita bagi orang yang beriman. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana hidup yang hayatan toibah, hidup yang baik itu. Hidup yang bahagia, tenang, ibadah bisa bagus, rezekinya cukup. Tidak perlu dicukupi oleh Allah. Tidak diperbudak keinginan. Selalu puas di hatinya. Banyak bersyukur. Ibadahnya lancar dan ternikmati. Dimana? Apakah bahagia itu karena harta? Tidak. Apakah bahagia karena gelar? Tidak. Apakah bahagia karena jabatan kedudukan? Tidak. Apakah bahagia karena popularitas? Tidak. Apakah bahagia karena memuaskan nafsu, syakwat, berjinah, dan kelakuan syakwat lainnya? Pasti tidak. Bahagia itu surat Anahal 97 yang dibaca tadi. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Man amila soliham min zakharin au unsa. Barang siapa yang beramal soleh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Wahuwa mu'min. Dan dia beriman. Dan dia beriman. Nisaya Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan toyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang sejahtera. Kehidupan yang bahagia. Dunia berikut isinya hanya casing. Harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, popularitas. Hanya casing. Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik soleh, tidak soleh. Kasih saja dunia ini. Karena tidak membawa kebahagiaan. Dan tidak juga bisa dibawa masuk ke liang lahat. Bahagia adalah karunia Allah bagi orang yang menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Berumah tangga adalah amal soleh. Bekerja adalah amal soleh. Belajar adalah amal soleh. Mendidik istri, anak adalah amal soleh. Bisnis adalah amal soleh. Olahraga adalah amal soleh. Kalau diniatkan semuanya jadi amal soleh. Disanalah Allah akan memberikan kebahagiaan. Amal soleh cuma dua syaratnya. Ringan sekali. Hanya dua. Satu, niatnya benar-benar ikhlas. Makin ikhlas, makin bahagia. Kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak ikhlas, pasti tidak bahagia. Satu niat, innamal a'malu bin niat. Yang kedua, caranya. Kalau niatnya sudah betul, tapi caranya salah, tidak jadi amal soleh. Caranya benar, tapi niatnya salah, tidak jadi amal soleh. Menghapal Quran, niatnya ria, ingin dikagumi orang sebagai kori, koriah, sebagai hafiz, hafizoh, jamin tidak bahagia walaupun Qurannya hafal. Berangkat umroh, haji, hanya ingin dikagumi orang sebagai orang yang diberi gelar haji, walaupun hajinya, manasiknya benar, niatnya salah, tidak diterima. Membangun masjid, bangun pesantren, sedukah sana-sini, beasiswa, tapi niatnya, ingin dikagumi orang sebagai dermawan, tidak ada nilainya di sisi Allah. Harus satu niatnya, lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, aktivitas hidupku, mati pun semata-mata karena Allah. Ini gerbang utama bahagia. Semakin ingin dipuji, semakin ingin dikagumi, semakin ingin dihormati manusia, semakin ingin diperlakukan manusia spesial, semakin ingin diagung-agungkan, hak kul yakin tidak bahagia. Karena niatnya tidak ikhlas sama sekali. Kenapa Bapak sabar mendidik keluarga, padahal istri misal kurang begitu patuh, tapi Bapak tetap bersikap baik, karena bagi saya mendidih keluarga adalah amal soleh. Perkara istri jadi baik, anak jadi baik, itu adalah Allah yang membulak balik hati. Saya tidak bisa membulak balik hati. Saya sebagai suami hanya berusaha berniat, lurus dan beramal benar. Perkara istri dan anak-anak menjadi baik, Allah yang kuasa membulak balik hati. Kita tidak kuasa membulak balik hati siapapun. Kenapa saudara karyawan kerjanya jujur, disiplin. Apakah saudara ingin naik pangkat? Apakah saudara ingin karirnya cemerlang? Tidak. Saya bekerja jujur, bekerja disiplin, benar, karena bagi saya bekerja adalah amal soleh. Allah memerintahkan agar berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muksinin berbuat baiklah kalian. Allah sesungguhnya mencintai orang yang berbuat baik. Selesai. Perkara rejeki, perkara karir, perkara jabatan, Allah yang akan mengatur. Kalau kita lurus, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Waladzina jahadu fina lanah diannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridoan Allah, Allah benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Alaan kabut 6-9. Tidak ada ragunya. Kalau kita benar niatnya, benar caranya, demi Allah, dunia akan ketemu dengan kita. Dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Rejeki yang berkah, rejeki yang membawa kebaikan bagi diri, bagi akal, bagi hati, bagi jasad, bagi keluarga, bagi yang lain, bagi dunia, bagi akhirat. Barokah. Tidak penting bagi kita jadi orang kaya. Tidak penting sama sekali. Yang penting, kita dititipi rejeki yang berkah. cukup untuk diri cukup, untuk sedekah cukup, nolong orang cukup, tidak ada kaitan dengan kaya harta yang pasti kaya hati. Kaya harta, hatinya miskin, korupsi, mencuri, menggarong, tamak. Rejeki yang barokah, tidak kepikir untuk licik. Jamin akan cukup. Tidak lelah batin ini. Niat bekerja yang baik adalah amal soleh. Niat bekerja yang jujur adalah amal soleh. Rejeki, ada jalannya sendiri. Tidak harus kita melakukan ini langsung ketemunya dari jalan kita kerja. Tidak harus. Tidak harus berupa gaji selalu. Gaji boleh jadi sedikit, tapi Allah bisa membuka beragam cara yang terpikir maupun tidak terpikirkan. Karena Allah tahu keperluan kita lebih tahu daripada kita sendiri. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak barokah rejekinya. Tidak jadi amal soleh kerja kita. Jangan takut tidak punya rezeki. Takut tidak punya jujur ketika menjemput rejekinya. Tidak punya syukur ketika sudah diberi. Tidak punya sabar ketika sedang ditahan oleh Allah. Tidak ada tidak ada yang meleset. Kalau Allah mau memberi kepada kita pasti ketemu tanpa bisa dicegah dihalangi siapapun juga. Kalau niat bisnisnya amal soleh tidak akan baik kepada klien hanya supaya dia beli. Mau beli mau tidak beli itu urusan Allah yang menggerakkan. Yang penting niatnya lurus kerjanya baik jujur. Tidak dibeli tetap dapat pahala. Masya Allah nikmat sekali bagi orang yang fokus kepada keikhlasan dan cara-cara yang benar. Tidak ada bahagia dalam dosa tidak ada bahagia dalam maksiat. Oleh karena itu tidak usah terpikir korupsi licik curang tidak perlu. Lurus-lurus saja lurus-lurus saja akan ketemu dengan kita. Walaupun tidak terbayang rezekinya akan cukup tidak apa-apa Allah akan mencukupi. Allah tahu keperluan kita keperluan keluarga kita lebih tahu daripada kita sendiri. barang siapa yang yakin kepada Allah pasti dicukupi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak salah fokus dalam hidup ini. Fokuslah punya niat yang lurus. Fokuslah all out ikhtiar yang maksimal di jalan yang Allah sukai. Insya Allah akan tertemu. Tidak ada yang tertukar dari janji Allah. Barang siapa yang man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan dan dia yakin ke Allah Allah benar-benar akan mengaruniakan kehidupan yang baik. Barakallahu li walakum.